Keyakinan bulan sial merupakan keyakinan-keyakinan dari umat-umat sebelum kita. Ataupun keyakinan orang-orang non-muslim. Yang meyakini adanya bulan sial, hari sial, enggak ada. Seorang muslim itu hendaknya selalu mutafail, optimis. Kapanpun itu dan dimanapun, dia akan selalu mendapatkan keberkahan, keberuntungan. Dan tidak ada yang namanya kesialan. Kemudian mengenai menikah di bulan syawal. Memang ia di antara sunnah menikah di bulan syawal. Sebagaimana Nabi SAW menikahi Aisyah pada bulan syawal. Enggak ada bulan sial ataupun hari sial sehingga membuat kita menunda pernikahan kita karena itu. Itu bukan keyakinan dalam Islam. Bahkan seorang muslim adalah selalu mutafail. Selalu optimis dan yakin bahwa semua hari, ya semua waktu, semua bulan semuanya membawa kebaikan kepada kita. Nah ada pun sunnahnya yang kalau mau mendapat keberkahan lebih dan pahala. Mencontoh Nabi SAW maka disunnahkan pada bulan syawal. Sebagaimana Nabi menikah pada bulan syawal. Allah Ta'ala A'la.